Intro Sebenarnya disini Bilar pernah mengambil suatu eksekusi ya tanpa dia sadari jadi dia ini termasuk tilak pada waktu itu memukul Lesti ini dalam keadaan kilap karena keadaan tertekan jadi begitu sadar makanya Bilar sendiri pun ibaratnya baru keingat dengan apa yang dia lakukan ini yang posisinya makanya Bilar tidak mengakui apa yang sudah terjadi ini jelas sekali sebenarnya sebelum sama Lesti pun Bilar sudah membuka hati untuk orang lain ya ini sebenarnya sudah membuka hati buat orang lain makanya disini terlihat jelas secara tarot bahwa Bilar pun sebenarnya sudah menjalin hubungan sebelum sama Lesti apa kebenaran Kirana Devina kok? sebenarnya disini Kirana ini sebenarnya menjadi kambing hitam ya sebelumnya Bilar ini dengan wanita lain sebenarnya jadi nanti akan tumbuh akan nongol wanita-wanita yang sudah pernah berpacaran dengan Bilar ini yang akan terlihat jelas nantinya ya sebenarnya disini ada satu ketengahitan keterikatan keadaan ya makanya terjadi satu hubungan disini sebenarnya tapi hubungan mereka ibaratnya pintar mereka menutupi pun akhirnya juga akan ketahuan jadi posisinya pola pikir Bilar sekarang ini terganggu ya oleh keadaan makanya terlihat jelas dari kantu tarot ini pola pikir dari Bilar sendiri ini yang terganggu makanya siap mentalnya pun tidak akan pernah bisa siap untuk menghadiri panggilan dari pihak yang berwajib ini sebenarnya hanya pembelaan diri semua ya karena bagaimanapun posisinya juga ini kan sudah masuk dalam laporan makanya terlihat jelas disini Bilar segala macam cara untuk membela diri tapi karena bukti-bukti yang sangat kuat ini yang ibaratnya menguasai keadaan kalau dilihat di tarot disini ini perdamaian tidak akan ada ya karena terlihat dari tarot disini bahwa banyak keluarga dari Lesti pun sudah sakit hati ya jadi paling tidak nanti ini kasusnya ini akan mengambang akan tidak ketemu jalan keluarnya seperti apa dari karir gimana kok? mereka terdua? kalau karir Bilar sendiri sebenarnya sudah habis ya sudah menipis sudah tidak ada tempat lagi buat Bilar karena kelakuan yang telah dilakukan KDRT terhadap Lesti makanya karir Bilar sendiri akan tersesaikan kalau Lesti disini ya akan meningkat akan naik tapi butuh waktu untuk tampil ya karena bagaimanapun posisinya untuk saat ini keadaan Lesti memang butuh satu ketenangan ya jadi Lesti akan tampil ketika situasi nanti kondisi akan jauh lebih tenang apakah bisa jadi Lesti akan kelihatan? disini akan terjadi perpisahan ya tanpa mengandalkan si buah hati BBL nah ini keekuisan orang tua lagi bermain disini ini bisa terjadi ya ini bisa terjadi tapi butuh waktu lama nantinya ya dimana bawa persiapan mental yang akan dibentuk kembali nah begitu Lesti membuka ruang baru maka akan masuklah sosok yang terdahulu akan mengisi hari-hari Lesti apakah tahun depan Lesti akan kembali lagi dengan Lesti? disini posisinya ini bisa terjadi ya bisa terjadi ya kembali ke mantannya tapi paling tidak disini Lesti harus bisa membenahi kehidupannya Bapak Bilar akan dipindahkan Bilar akan masuk ke ranah hukum ya Bilar akan masuk ke ranah hukum karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat kepada Lesti di sini terlihat bahwa Lesti butuh waktu yang sangat lama ya untuk lebih menguasai keadaan makanya disini terlihat bahwa Lesti memang harus betul-betul menenangkan dirinya dulu menyendiri dulu baru dia bisa kembali ke publik harapan lain kok dari topos milik buat mereka berdua seperti apa? harapan saya cuma satu harus mengikhlaskan apapun yang sudah terjadi mengulang kembali membuka lembaran baru untuk mendapatkan cerita yang baru tujuan baik akan mendapatkan keluarga yang baik terima kasih terima kasih